Hai wabah demam berdarah Dengwe di wilayah Lampung Tengah kian memperhatinkan hingga kami siang belasan pasien DBD masih dirawat yang tersebar di sejumlah puskesmas rawat inap dan RSUD demang Sepulau Raya terkait wabah ini pihak Pemkap Lampung Tengah akhirnya menaikkan dengan status menjadi kejadian luar biasa atau KLB namun status KLB demam berdarah baru diterapkan di sejumlah kecamatan atau tidak menyeluruh sekabupaten wilayah KLB dilihat dari jumlah terbanyak asal pasien DBD yang dirawat di rumah sakit salah satunya adalah kecamatan Gunung Sugi Lampung Tengah untuk menangkal demam berdarah UPT puskesmas terbanggi subing kecamatan Gunung Sugi sudah membuat perjanjian tertulis dengan warga berupa pasien DBD gratis berobat masyarakat menjaga kebersihan lingkungan menerapkan 3 M plus dan permintaan Fuging atau pengasapan hanya sebatas langkah terakhir dalam memberantas DBD Fuging merupakan upaya membunuh nyamuk dewasa jadi untuk langkah juga ini sekaligus konfirmasi ya bahwa kami di puskesmas memang sudah bergerak dan sudah turun jauh sebelum ada terjadi kabar tentunya sebelum musim hujan juga kita sudah bergerak bersama-sama dengan lingkungan masyarakat kemudian juga di perangus rembang itu di akhir tahun lalu sebelum musim hujan di puskesmas ini hingga awal Maret ini sudah merawat sebanyak 68 pasien demam berdarah sementara dari catatan pihak dinas kesehatan pada tahun ini sudah ada 2 pasien DBD yang meninggal dunia keduanya merupakan pasien DBD anak-anak Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah